Intro 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 Halo semua, welcome back to channel Mas Man, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum di mulai guys, jangan lupa tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Oke, kita masih ada di Gai Gindo, Indonesia International Toad Show Dari tanggal 18 sampai 28 Dan di Gai Gindo kali ini, ada pendatang baru guys Ya nggak, ini adalah sebuah brand asal Tiongkok lagi yang masuk ke Indonesia Ini adalah Jet Tour Dan sekian banyak produk yang belakangan ini berbondong-bondong masuk ke Indonesia guys Dan pasar Indonesia diberikan satu pilihan lagi Yaitu Jet Tour Jet Tour memang belum resmi launching ya di Indonesia Dia kali ini memang masih perkenalan sebuah brand aja Tapi bagaimanapun mobil-mobil yang ada di boot Jet Tour ini Itu sudah bisa pro booking Oke, kalau gitu Kita lihat aja Di sini ada mobil apa aja Ini adalah Jet Tour X 70 guys Berbeda sama kebanyakan brand-brand baru yang masuk ke Indonesia Baik dari Tiongkok Ataupun dari Vietnam Kayak di sebelah Masban Yang umumnya menjual mobil listrik Atau Mobi Hybrid Nah Jet Tour kali ini dia sedikit berbeda Tapi sebenernya ya Kalau kita lihat dari desainnya Mobil ini punya desain yang memang sangat menarik sekali ya guys Beberapa fitur-fitur kekinian juga disematkan di mobil ini Jadi kalau kita lihat dari depan ini lampunya sudah LED Projector ya Di sini sudah ada Fog lamp yang bertingkat 4 buah Ada aksen merah di sini yang menambah mobil ini Terlihat lebih sporty Di bagian bumper kalau kita lihat Ya di sini ada Bagian yang bermotif karbon Ini bukan karbon tapi bermotif karbon Ditambah juga dengan bentuk dari Grillnya yang Banyak keruman jadi seperti diamond grill Nah yang menarik kalau kita buka mesinnya Oke Kita buka kap mesinnya Oh sudah ada hidroliknya ya Walaupun dia menggunakan single hidrolik Paling tidak ya lebih mewah lah Kita tidak perlu cari tongkat untuk pengganjalnya Mobil ini Bukan mobil listrik Bukan juga hybrid Jadi ini adalah mobil bermesin ICE Internal combustion engine Eh Atau mesin pada umumnya Kapasitas mesinnya 1500cc turbo Dengan tenaga 156 PS Dan torsinya 230 Nm Kalau kita lihat Dari daleman mesinnya sih lumayan lah ya Guys lumayan rapih di bagian sini dikasih cover Ya di atas mesinnya juga dikasih cover Walaupun ini kalau covernya lebih gede lagi Dia akan lebih rapi lagi Untuk di atas mesin dia juga udah ada Peredamnya Peredamnya Oke Jetur X70 ini Kalau kita lihat ya Memang dia terlihat lebih keker Dibandingkan dengan Jetur Dasing Yang juga sudah mulai pre booking di Gias tahun ini Jadi kalau kita lihat dari depan Ini bandnya juga lumayan besar Ya Ini menggunakan band 235 55 ring 19 Dia menggunakan velg ring 19 Berwarna hitam Disini udah ada overvendernya Yang menegaskan ini adalah sebuah SUV Terus Ada tulisan Jetur disini nih Ya tapi ini bukan Airflow ya Dia cuma aksesoris aja Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 4 kamera Atau kamera 360 Maka di bagian spionnya ini Kita akan temukan kamera Dan Handle bagian spionnya ini ada warna Kayak chrome yang agak sedikit ngedop disini Yang membuat Tampilan dari spionnya ini semakin mewah guys Juga di bagian Kacanya Ini juga sudah di Chrome Yang membuat popin ini lebih mewah Bahkan untuk roof railnya pun Berwarna chrome yang agak ngedop Dan ini adalah roof rail sungguhan Ya tuh Di bagian bawah Bagian pintu ini Bukan body kit Jadi ini menempel di pintu Seperti side body molding Yang berwarna drop ada warna merahnya Di bagian belakang Dia sudah menggunakan rem cakram Jadi emang mobil ini Dari samping terlihat Mewah Jadi kalau kita dari belakang Untuk jetur X70 ini Secara desain dan model Ini bisa dibilang Cukup kekinian Lampu belakangnya juga full LED Ini seperti ada lampu yang menyala Sudah ada rear wiper, rear defogger Dan rear camera Karena kameranya memang dia Ada 4 kamera Di bagian bumper belakangnya juga sudah ada sensor parkir 4 titik Dan Di bagian bawah Ini ada Seperti lampu rem ya disini ya Ditambah juga desain dari diffusernya Yang membuat mobil ini Terlihat semakin sporty Dan yang pastinya Oke Ini bukan drill Bukan Exos ya Ini hanya aksesoris Karena dia kenalpotnya ada disini nih Posisi kenalpotnya cuma ada satu Oke kita cepat aja Pintunya sudah Power tailgate Sudah power tailgate Bagasinya juga luas Disini ada tempat kunci-kunci Toolkit Untuk man serep dia ada di kolong Kalau Bangku baris ketiganya ditutup Ini bagasinya rata Dan mobil ini 3 baris Oke Walaupun kalau teman-teman bisa lihat Untuk baris ketiga Mungkin kalau teman-teman yang badannya agak besar Sepertinya duduknya sedikit kurang nyaman Sekarang kita lihat aja ke bagian interiornya Kita lihat interiornya Ya seperti hampir kebanyakan mobil-mobil asal Tiongkok Semua joknya ini berbahan Bisa dibilang liter Atau mungkin Synthetic liter Jadi memang tampilannya mewah Hanya saja Wow Oh dia sudah Electric seat Yang Yang Tombolnya disini Kayak Mercedes band Dia bisa maju guys Bisa naik Bisa turun Bisa reclining Tapi gak ada tombol untuk memory seatnya Jadi kayak Mercedes band Tapi Ini hanya driver only Sepertinya untuk di bagian passenger Dia belum electric seat Jadi kalau teman-teman lihat Cukup mewah dan modern ya Untuk desain dari dashboardnya Untuk materialnya Ini sub-touch material Di bagian sini Di sini juga sub-touch material Yang sudah dibalut sama Synthetic liter Terus untuk kisi-kisi AC nya Di tengahnya berwarna merah Dia menyatu Dengan desain dari dashboard itu sendiri Kisi-kisi AC di bagian bawah juga Dia ada Ada di sebelah sini guys Ini ada 3 buah Wih jadi kencang sekali nih Semburannya di tengah Sudah ada wireless charging Ya kan Terus di sini sudah ada kosobok Transmisi otomatik Dan untuk transmisinya Ini adalah Otomatik 6 percepatan Dual clutch transmission Yang tipe wet clutch ya Karena kan yang tipe wet clutch itu Biasanya dia lebih awet Dibandingkan dengan yang dry clutch Dan untuk desain Head unit nya Wih Menyatu guys Dengan desain dari speedometer Desain untuk steer nya Juga sporty Kita lihat penyetelannya Sudah tilt dan telescopic steering Sudah lengkap Sudah ada auto lamp dan auto wiper Tampilan speedometer nya juga Full Layar ya Layar LCD berwarna Oke Menarik ya Tinggal jetur X70 ini aja Untuk press positioning nya Dia ada dimana Semoga harganya juga bersaing Sehingga Teman 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 bisa mendapatkan Pilihan mobil yang lebih tercangkau Ya kan Tapi dengan fitur yang Sangat komplit Dan ini juga Sudah dilengkapi juga Dengan fitur ADAS Atau adaptive driver Assistant system Dan sekarang kita lihat jetur yang satu lagi guys Disini lagi ramai Disini lagi ramai Memang kita lihat ini yang warna putih Ini ada jetur dasing Kita ke produk satunya Ini adalah jetur dasing Kalau yang X70 memang itu untuk segmen 3 baris Segmen keluarga Dan untuk jetur dasing ini dia Segmen yang 2 baris Untuk desain dia gak kalah modern Desain nya ini sangat futuristis sekali ya Modern bahkan Desain-desain seperti ini gue pikir ini adalah sebuah mobil listrik Ternyata Bukan guys Disini ada Daytime running light Ya kan Lampunya ada di bawah Ini LED Sudah LED projector Ya Tidak ada fog lamp Tapi ini mewah sekali Bahkan di depan juga sudah ada Kamera Berarti ini kameranya sudah ada kamera 360 Dan Kalau kita lihat ini Ini sudah ada radar Berarti mobil ini sudah ada fitur ADAS nya Nah Memang ini desainnya Wish Ini mobil-mobil Jepang sekarang juga sudah harus memikirkan desain Supaya secara desain Jangan kalah sama pendatang baru asal Tioko Kayak memang Banyak yang datang itu dengan desain-desain yang sangat menarik sekali guys Ini sporty banget ini desainnya Lampu sipitnya ini seperti Ada nuansa-nuansa mobil-mobil Eropa Dan kalau kita lihat mesinnya Oke Kita lihat mesinnya Wow Sayangnya untuk jet tour dasing ini Dia belum ada hidroliknya Dan ini berat sekali guys Ini kap mesinnya ini berat sekali Kalau kita lihat dia menggunakan mesin yang sama Tampilan mesinnya sangat sama dan memang ini menggunakan mesin yang sama 1500 CC Turbo Dengan tenaga di 156 HP dengan torsi 230 Nm Hampir sama dengan transmisi juga sama Dia bertransmisi otomatis 6 percepatan Dual clutch transmission Dan itu adalah tipe wet ya Atau tipe basah Wet clutch Dan kalau kita lihat Untuk tampilan ruang mesinnya ini bisa dibilang cukup rapi Di sini juga sudah ada peredamnya untuk kap mesinnya Dan ini juga belum berteknologi hybrid ya Jadi ini masih Pure gasoline engine Hanya saja dia sudah turbo 160 PS sebenarnya kalau untuk mesin 1500 turbo Bukan juga yang paling besar Tapi udah lumayan Karena kan kalau tenaga besar mungkin Bahan bakar juga bisa lebih boros Kalau kita lihat dari samping Memang ini Secara tampilan jauh lebih sporty dibandingkan dengan X70 Mungkin kalau X70 dia segmennya itu untuk keluarga Ya kan? Untuk orang yang lebih mapan dan matang Kalau ini memang untuk orang yang lebih berjiwa muda nih guys Terus di sini juga sudah ada overbender yang menegaskan ini adalah sebuah SUV Dengan Bang juga Cukup besar 235 55 ring 19 Untuk depan dan belakang ini sudah rem cakram Kalau kita lihat di sini Oke sama Bagian pintu menutup sampai bawah Dan di sini sudah ada set body moldingnya Yang tengahnya ini ada Aksen berwarna Black glossy Ditambah lagi Untuk list jintilannya dia juga sudah di chrome Yang membuat mobil ini memiliki tampilan lebih mewah Sayangnya Untuk yang jektor dasing ini dia belum ada roof rail Tapi dia sudah ada Panoramic sunroof Bahkan Handle pintunya aja Handle pintu yang Biasanya ini kita temukan di mobil-mobil listrik Ya kan? Yang kayak Tesla Atau beberapa mobil listrik yang kekinian Menggunakan handle pintu yang Begitu dia mengunci Kita tutup Dia akan Rata dengan body Jadi kalau kita lihat dari belakang Sekilas seperti Herrier Karena dia memiliki tekukan di bagian belakang yang Bentuknya itu mirip-mirip Toyota Herrier Tapi dia memang juga sudah Modern guys Untuk lampunya ini terlihat sudah full LED Tadi Ya Yang terlihat sporty dan mewah Ya kan? Ditambah lagi Di sini ada rear defogger, rear spoiler Dan Kamera Oh tidak ini kameranya dia Dia sudah ada kamera belakang juga Karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 4 kamera Di bagian belakang juga sudah ada 4 titik sensor parking Dan Desain dari diffusernya juga ini sporty Hanya saja untuk jet tour dasing ini Tidak terlihat Aksesoris Exos ya Exos atau muffler di bagian belakang Jadi ini seperti Bumper mobil listrik Jadi tidak ada ornament dari kenal pot Tapi dia memiliki kenal pot yang tersembunyi di bagian belakang Di sini guys Dan ini kenal potnya juga Dia ada 2 silincer ya Ada 2 lubang Jadi seperti double muffler gitu Di sebelah kanan juga keluar Di sebelah kiri juga keluar Ini ada 2 pipa Oke Gila loh Hampir mirip ya Desain interiornya ya Dari desain joknya Cuma berbeda motif saja Ini motifnya memang Terkesan lebih sporty Tapi ini cukup berani menurut Mas Ban Yang namanya biasanya orang yang mau Ditegaskan kesan sportynya itu Dikombinasikan sama warna merah Ini dikombinasikan sama warna Lime Stabilo Kalau kita lihat nih di bagian dashboardnya Bahkan jahitan dari kursinya Nah ini kursinya juga kulit Atau Mungkin ini adalah sintetik liter Sudah komplit Bahkan joknya juga sudah elektrik Untuk pengaturannya Hampir sama Desain dari speedometernya juga sama Head unitnya ini sama Dia memanjang dan menyatu Sampai-sampai juga desain dari Outlet AC di bagian depannya juga sama Yang terlihat mewah dengan kombinasi Warna krum yang sedikit ngedoff disini Simple banget tuh Nah Disini ada tempat penyimpanan Untuk desain stir Juga sporty Sudah ada pedal shiftnya Dan yang pasti ini mobil juga sudah ada fitur adasnya Bisat lead dan telescopic steering Untuk dashboardnya mayoritas ini hard plastik ya Hanya di bagian atas Ini pun hard plastik Tapi disini Subtouch material dengan material yang dibalut sama Synthetic liter Disini juga Subtouch material Ini juga Subtouch material yang dibalut sama sintetic liter Dengan jahitan asli di bagian atas Tapi ini adalah jahitan Wah Ini jahitan variasi di bawahnya Tapi ini Dia adalah subtouch material Menarik ya Semakin ramai sih semakin bagus Semakin banyak brand yang masuk maka persaingan juga akan semakin bagus lagi Ya kan Yang ujung-ujungnya Konsumen akan semakin diuntungkan Apalagi kalau mobil-mobil yang ada disini perang harga Kalau perang harga kita bisa dapat mobil dengan harga yang lebih murah Biasanya kan begitu Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tangan tombol like subscribe dan tombol loncengnya Jangan lupa jauh polo menu saya Mas Ban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.